Halo, jumpa lagi dengan saya Vincent di Gratia Community Online Experience kita hari ini. Senang bisa menjumpai Anda semua hari ini. Terima kasih untuk kita semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, serta Anda yang sudah lama bergabung ataupun Anda yang baru pertama bergabung di channel ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Dan teman-teman dari DCT Like dan Gratia Community, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Kita patut bersyukur, seiring dengan pemberlakuan PPKM beberapa waktu ini, telah terjadi penurunan tren kasus infeksi virus corona. Mari terus kita berdoa, dukung pemerintah Indonesia sehingga keadaan ini bisa makin membaik. Dan memang tidak kita pungkiri, pandemi ini membuat kita harus keluar dari zona nyaman kita. Belum di beberapa daerah di Indonesia dan beberapa negara mengalami bencana alam seperti banjir, angin ribut, tanah longsor, dan lain-lain. Ini membuat kita kaget karena keadaan yang baik-baik saja, yang nyaman, tiba-tiba harus berubah karena adanya angin ribut yang memporak-poranda segala sisi kehidupan ini. Mungkin saat ini kita sedang mengalami angin ribut dalam kehidupan ini. Sehingga Anda takut, bingung, bahkan mungkin kita semua panik. Tapi satu hal yang perlu kita pegang dan ingat ada Tuhan. Tuhan adalah sumber pertolongan kita yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendiri dalam menghadapi ini. Angin ribut, sebentar Ibu Pendeta Lois akan memberi renungan bermantuan untuk kita semua dalam menghadapi angin ribut kehidupan ini. Namun sebelumnya, Pak Siswo akan menyapa kita. Dan dilanjutkan dengan rekan saya, Gali dan Emen, bersama Gese Seben Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu ala sanggup. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan itu takdir, muda itu pilihan. Muda berarti berpikir cepat, berpikir maju, bisa beradaptasi dengan perubahan. Anda yang muda bisa saja menjadi lemah tak berdaya stak. Sebaliknya Bapak Ibu yang sudah tua dianggap loyo, bisa bahkan lebih bergairah, punya semangat, dan bahkan menghasilkan sesuatu yang besar, mewariskan nilai-nilai kehidupan bagi anak cucu. Tidak percaya. Gimana caranya? Kaleb meminta diberikan tanah Hebron. Joshua, sekarang umurku 85 tahun, tapi aku masih sama kuat seperti 40 tahun ketika diutus Musa. Ijinkan aku merebut tanah Hebron. Aku masih sanggup berperang. Singkat cerita, Kaleb dan pasukan Yehuda berhasil merebut, memiliki, dan membangun kota Hebron. Apa yang membuat Kaleb punya keberhasilan seperti ini? Karena ini, can do spirit, semangat bisa, kekuatan yang lahir dari dalam jiwa. Tiga hal penting dari Kaleb. Yang pertama, Kaleb tetap menguatkan dan meneguhkan hatinya kepada Tuhan sampai tua. Yang kedua, Kaleb terus mengasah, melatih, kemampuannya berperang sehingga menjadi mahir. Bahkan tidak berhenti sampai dengan usia tua. Yang ketiga, Kaleb memakai keahliannya ini untuk di medan perang sebagai pemimpin, pengatur strategi, merekrut, dan melatih pasukan. Mungkin dia enggak perang secara langsung, secara fisik. Kaleb dan kita semua bisa menuruti kondisi. Tetapi semangat bisa, tetap berjiwa muda, itu menolong kita untuk terus bergairah, merahi impian. Bahkan, ketika fisik kita tidak lagi muda, spirit ini juga mendorong kita, menolong kita untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif dan melemahkan. Evander Holyfield, 58 tahun, mantan petinju kelas berat dunia, kalah TKO dalam 1 menit 49 detik melawan Vitor Belfort. Saat kembali pertamanya bertarung di Ring Tinju pada Minggu 12 September 2021 yang lalu. Meski begitu, ia menyatakan siap bertarung dalam waktu dekat untuk menghadapi Mike Tyson. Jadi, jangan mau dibunuh keadaan, hidupi semangat bisa. Saya ini orangnya minder, pemalu. Saya terus terang ya. Itu sebabnya dulu saya pernah diragukan. Ini laki-laki beneran apa bukan sih? Enggak merit-merit. Tapi, kemudian saya melayani, saya belajar membangun diri, melatih, berkomunikasi, berrelasi. Nah, kemudian saya sampai hari ini bisa melayani, bisa mengajak anak-anak, bahkan juga opa-oma. Sampai saya ini jadi idolanya emak-emak. Tapi, ya enggak apa-apa sih. Terima kasih. Tapi, intinya ya, saya bukan kemudian berhasil dan hebat, tapi semangat bisa itulah yang membuat saya terus bersemangat sampai hari ini. Nah, satu lagi nih, semangat bisa saya. Ini dia videonya. Kaki saya, dari atas sampai bawah, besarnya mirip. Makanya kalau main bola, lawan-lawan saya bisa pada jatuh tabrakan dengan saya. Ronaldo aja bisa kalah sama saya. Makanya hati-hati main bola lawan saya. Inilah kehebatan saya sebagai pesepak bola. Mungkin enggak bisa menggulkan luar biasa. Minimal, saya bisa buat gol yang spektak. Kalau yang seperti ini, saya ini bisa. Apalagi Anda. Bagi yang muda, coba temukan kekuatan, kemampuan, keahlian, saudara. Dan coba gali dan kerjakan potensi tersebut. Sambil doakan dan minta pimpinan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sudah tua, yang sudah sepuh. Bisa pakai kemampuan dan pengalaman Bapak Ibu. Untuk mendukung orang-orang yang lebih punya kemampuan bekerja. Dan Bapak Ibu mungkin enggak harus terjun langsung di lapangan. Tapi bisa pakai pengalaman itu untuk mengatur strategi. Buat cara-cara untuk menolong. Membuat keahlian itu menjadi sebuah cara bisa membangun kesuksesan dan keberhasilan. Anda bisa coba lakukan. Kalau Anda seorang yang bervisi desa. Tuhan memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata Apa yang tak timbul di dalam hati Semua disediakannya bagi mengasihi dia Alas sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya Kuasanya tidak berubah Alas sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya Kuasanya tak berubah Apa yang tak pernah dilihat mata Apa yang tak pernah dilihat mata Yang tak pernah didengar telinga Yang tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakannya bagi yang mengasihi dia Alas sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya Kuasanya tidak berubah Alas sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya Kuasanya tak berubah Si Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Angin ribut disebut juga sebagai angin puting beliung Biasanya terjadi dalam waktu pendek Merupakan peristiwa hidrometeorologis yang meningkatkan intensitasnya pada masa peralihan musim Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim hujan Udara akan terasa panas kemudian muncul awan gelap Di Amerika dikenal sebagai tornado Tornado merupakan badai lokal yang mempunyai diameter wilayah antara 50 meter sampai lebih dari 1,5 mil Dan sering muncul di Amerika saat udara dingin dari Kanada bertemu dengan udara hangat dari Meksiko Angin dapat bertiup pada kecepatan 60 sampai 320 mil per jam Sehingga menyebabkan banyak kerusakan dibandingkan dengan angin ribut Lagu Amazing Grace How Sweet The Sound atau lagu amat besar anugerahnya Lagu ini sangat terkenal sekali Sebuah lagu himne yang sering kita dengar juga dikumandangkan dan dipakai sebagai lagu pujian andalan berbagai denominasi gereja Pengarang lagu itu adalah John Newton dari Inggris yang mengakui dirinya sebagai orang yang malang dan terhilang Seorang yang mengalami perubahan hidup dari kehidupan yang gelap menjadi pelayan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh dan menemukan anugerah Tuhan Dalam usia 11 tahun dia meninggalkan sekolahnya dan menjadi seorang pelaut Berkali-kali pindah kapal dan akhirnya menjadi kapten kapal yang memiliki pekerjaan juga sebagai penjual manusia untuk menjadi budak Ia adalah kapten kapal yang kasar dan tidak bermoral Tanggal 10 Mei 1747 Ketika sedang berlayar, badai dasyat menerjang kapal yang dikemudikan Newton Ia mencoba mengemudikan kapal melalui badai yang dasyat yang seolah-olah hendak membawanya kepada kematian Di tengah situasi tersebut, Newton justru memikirkan kembali makna kebenaran hidup dalam Kristus Roh Kudus mengubah hatinya melalui badai ganas dan menyadarkan keadaan hidupnya Ia mengalami pertobatan, meninggalkan pekerjaan, dan belajar menjadi hambat Tuhan yang setia Pengalaman hidup John Newton, dia menyadari sungguh keajaiban anugerah Tuhan Dari sekian banyak lagu himna yang ditulis oleh Newton Lagu yang paling dikemari dan dinyanyikan sampai saat ini adalah lagu Amazing Grace Amat besar anugerahnya yang ditulis pada tahun 1760 Masmur 34 ayat 20 mengatakan Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu Membaca ayat ini, sering muncul pertanyaan yang cukup mengganggu pikiran kita Mengapa orang yang benar di hadapan Tuhan masih harus mengalami kemalangan? Seperti tidak ada bedanya antara orang fasik dan orang benar Jawaban yang sederhana yang mungkin dapat kita pahami Sadar akan campur tangan Tuhan Pertolongan tidak akan terasa berguna Jika seseorang tidak berada dalam keadaan buruk Seperti saat ini, saat semua mengalami pandemi Kita mengalami hal yang buruk Bukan hanya kita yang tinggal di Indonesia Tetapi seluruh dunia mengalami hal ini Dialami dan dirasakan oleh semua orang Yang berduit, yang miskin, yang terpandai, yang bodoh Semua merasakan dampaknya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi Bukan berarti Tuhan sengaja memberikan yang buruk bagi kita Tetapi Tuhan ingin agar kita tersentak dari zona kenyamanan Dan kembali memohon pertolongan Tuhan Menyadari keagungan Tuhan Yang membuat kita mengenal Tuhan secara pribadi Mencari Tuhan secara pribadi Untuk mendapatkan kekuatan hidup Persoalan yang dihadapi akan membuat kita Semakin menghargai pertolongan Tuhan Dan membuat kita semakin mengenal pribadinya Jangan takut dengan kemalangan Sebab sekalipun harus menghadapi banyak kemalangan Tuhan akan meluputkannya dari semuanya itu Raja Daud menggambarkan pertolongan dan kuasa Tuhan Yang melepaskannya dari permasalahan besar Dengan cara Tuhan Yaitu pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya Di depan Abi Meleh Sehingga ia diusir dan pergi Pemasmur diatas mengatakan Kemalangan orang benar banyak Jelas orang yang benar Orang yang telah dibenarkan karena iman Dan melakukan hal-hal yang benar Juga bisa mengalami kemalangan Bahkan banyak dan bertubi-tubi Pemasmur juga mengingatkan kita Bahwa hal yang paling penting adalah Saat kita memiliki Tuhan dalam hidup kita Membuat kita bisa hidup dalam kebenaran Dan kekudusan Karena dia adalah benar Saat mata kita tertuju Dan fokus kepada Allah dan karyanya Maka kita akan mempunyai pandangan Dan keyakinan yang berbeda Yang akan menggambarkan siapakah kita Dan seberapa besar kualitas hidup kita Saat menghadapi kemalangan Kita akan mendapatkan kemenangan Dimampukan mengatasinya bersama Tuhan Bagaimana kita memandang kesulitan Dan permasalahan hidup Kita harus mempunyai keyakinan Dan pandangan yang benar Tentang kesulitan Permasalahan yang sedang dialami Dalam hidup ini Melalui kemalangan yang diizinkan terjadi Umat Tuhan memiliki kesempatan Untuk mengalami kuasa Tuhan secara nyata Janji Tuhan adalah Melepaskan kita dari semua kemalangan itu Berarti ada jaminan kekuatan Topangan kasihnya Sehingga kita keluar sebagai pemenang Yohanes 16 ayat 33 mengatakan Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia kamu menderita penganiayaan Tetapi kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia Akibat dosa, penderitaan, asap, dan sengsara Yang menyerbu dunia ini Jadilah dunia lembah nestapa Di samping pesta pora Dan karena kita hidup berkelana di dunia ini Taurung kita pun sering dilibas Oleh duka dan derita Ini bukan persoalan hidup benar atau cemar Masalahnya karena kita memang Masih berada di alam maya ini Menjadi pengikut Yesus Orang yang percaya kepada Kristus Dan diselamatkan Menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi Tidak berarti lalu kebal Dari cobaan hidup Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri mengatakan Kepada para muridnya Yaitu orang-orang yang telah diselamatkan Bahwa dalam dunia Kamu menderita penganiayaan Maka tidak usah heran Jika kita pun sering diterjang badai cobaan Dan masalah dalam kehidupan ini Dalam Alkitab kita melihat Tuhan tak pernah menjanjikan kita Bebas dari pencobaan Yang ia janjikan ialah Bahwa dalam setiap perkumulan Ia akan menyertai kita 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu ia tidak akan membiarkan Kamu dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Tuhan akan memberikan kita kelepasan Setelah kita dilatih oleh cobaan itu Atau mungkin kelepasan belum terjadi Tapi kita mendapatkan damai sentosa Sementara memikul beban penderitaan Dengan demikian Kesukaran-kesukaran dan tantangan-tantangan Tidak membuat kita hancur Sebaliknya membuat kita makin tangguh Kita bahkan semakin bisa memuji Dan mempermuliakan Tuhan Karena menyadari Bahwa dia sungguh-sungguh bekerja Dalam cobaan-cobaan yang kita alami Roma 8 ayat 28 mengatakan Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasih dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Realita Allah Dengan kasih dan kuasanya Makin kita rasakan Maka kuatkanlah hati Ketika topan Atau angin ribut Kehilangan mengamuk Mari kita melihat ilustrasi Tentang mujizat Tuhan Yesus Meredakan angin ribut Dalam Matius 8 Ayat 23 sampai 27 Ayat 23 mengatakan Lalu Yesus naik ke dalam perahu Dan murid-muridnya pun mengikutinya Sekonyong-konyong Mengamuklah angin ribut di danau itu Sehingga perahu itu ditimbus gelombang Tetapi Yesus tidur Maka datanglah murid-muridnya Membangunkan dia katanya Tuhan tolonglah kita binasa Ia berkata kepada mereka Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya Lalu bangunlah Yesus Mengarik angin dan danau itu Maka danau itu Menjadi teduh sekali Dan heranlah orang-orang itu Katanya Orang apakah dia ini Sehingga angin dan danau Pun taat kepadanya? Setiap manusia Pasti mengalami masalah Dan pencobaan dalam kehidupannya Kerap kali masalah itu datang Tanpa diundang Seakan-akan Masalah sudah menunggu di depan Tetapi ada juga masalah Yang bersumber Dari kecerobohan manusia itu sendiri Itu semua Tuhan izinkan terjadi Dalam kehidupan kita Untuk melihat seberapa jauh Kita mengatasinya Dengan penuh pengharapan Kepada Tuhan Memiliki iman yang besar Bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita Tuhan Yesus sendiri Memberi contoh kepada kita Bagaimana saat dia menjadi manusia 100% Dan sedang berada dalam bahaya Bersama muridnya Sebagai pengikut Yesus Yang mengerti firman Tuhan Yang sudah menghidupkan Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat Dalam kehidupan kita Seharusnya Respon kita saat menghadapi masalah Berbeda Dengan orang-orang dunia Yang belum mengenal Tuhan Kita bisa menarik Beberapa pelajaran berharga Yang pertama Menyebrang danau Tuhan Yesus naik perahu Untuk menyebrang danau Tiberias Sebenarnya Bisa lewat darat Lebih aman Tetapi Tuhan Yesus memilih Menyebrang lewat danau Yang jelas lebih mengandung bahaya Sekaligus supaya bisa Mendapat kesempatan Untuk menunjukkan Bahwa ia adalah Allah Atas laut Juga Allah atas daratan Untuk menyatakan Bahwa baginya lah Segala kuasa Baik di surga Maupun di bumi Juga menunjukkan kepada murid-muridnya Bahwa mereka mempunyai juru selamat Yang kepadanya Murid-murid bisa berdoa Karena Tuhan tahu Bagaimana rasanya berada Di tengah laut Dan menghadapi badai di sana Beriman dan percaya Kepada Tuhan Yesus Bukanlah hal yang mudah Dan dapat dimiliki secara instan Itu terjadi Pada diri murid Ketika mereka berada Di dalam perahu Dalam penyebrangan Melewati Danau Galilea Setiap manusia Pasti mengalami Masalah dan pencobaan Dalam kehidupannya Kerap kali masalah itu datang Tanpa diundang Seakan-akan Masalah sudah menunggu kita Di depan Tetapi ada juga masalah Yang bersumber Dari kecerobohan Dan kebodohan manusia itu sendiri Itu semua Tuhan izinkan terjadi Dalam kehidupan kita Untuk melihat Seberapa jauh kita mengatasinya Dengan penuh pengharapan Kepada Tuhan Memiliki iman yang besar Bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita Tuhan Yesus sendiri memberi contoh kepada kita Bagaimana saat dia menjadi manusia 100% Dan sedang berada dalam bahaya Bersama muridnya Sebagai pengikut Yesus yang mengerti firman Tuhan Yang sudah menghidupkan Yesus sebagai Tuhan Dan juru selamat dalam kehidupan kita Seharusnya respon kita saat menghadapi masalah Berbeda dengan orang-orang dunia Yang belum mengenal Tuhan Hidup memang penuh risiko tantangan menghadang Dimanapun Kita harus berani melangkah Dan mengambil keputusan Sebab kalau tidak berani melangkah Dan mengambil keputusan Kita tak akan melakukan apapun yang berguna Murid-murid mengikutinya Ini yang patut diteladani Murid-murid sejati Siap mengikuti Tuhannya ke laut Menghadapi tantangan Kesulitan Dan bahaya Tetap dekat dengan Tuhan Sementara orang lain tinggal di darat Tempat mereka bisa berpijak dengan pasti Pengikut Yesus sejati Adalah mereka yang mau berlayar Ke laut bersama Tuhan Yesus Dan mengikutinya ke tempat-tempat yang penuh Dengan bahaya dan rintangan Banyak pengikut Yesus Hanya puas Dan mau pergi ke surga lewat darat Yang serba gampang Keadaannya tenang-tenang saja Atau memilih pulang Daripada mengarungi laut yang ganas Jangan menjadi pengikut Yesus Yang gampangan Atau kurdi Syukur-syukur jadi Pengikut Yesus yang sejati Tahu Akan menikmati kebahagiaan kekal-kelak Sekarang Harus siap pergi Kemana saja Tuhan kehendaki Kalau kita mengikuti kemana Tuhan pergi Tuhan akan bertanggung jawab Atas kejejahteraan kita Bila kita berada di pihak Tuhan Maka Tuhan akan berpihak kepada kita Lakukan apa yang ia kehendaki Maka ia pasti akan menyertai kita Dalam segala keadaan kita Yohanus 8 ayat 29 mengatakan Dan ia yang telah mengutus aku Ia menyertai aku Ia tidak membiarkan aku sendiri Sebab aku senantiasa berbuat Apa yang berkenan kepadanya Yang kedua Badai mengamuk Bahaya dan kebingungan murid-murid Dalam perjalanan Sekonyong-konyang mengamuklah Angin ribut Tuhan Yesus bisa saja Mencegah datangnya angin ribut Dan menyuruh murid-murid Melalui jalan lain yang lebih tenang Tetapi dengan begitu Tuhan Yesus tidak mempunyai kesempatan Untuk memperlihatkan kemuliaannya Dan untuk menegukkan iman mereka Seperti yang bisa ia lakukan Untuk menyelamatkan Angin ribut ini ada Untuk kepentingan murid-murid Orang yang berharap Bahwa dengan adanya Kristus bersama mereka Maka angin ribut Yang mereka hadapi Tidaklah membahayakan Tetapi justru sebaliknya Kristus hendak menunjukkan Bahwa orang yang sedang Berlayar bersamanya Melewati Lautan dunia ini Menuju keseberang Harus berharap Akan menjumpai badai Di tengah jalan Orang yang mengikut Yesus Menyeberang ke negeri kekal Akan mengalami angin ribut Di tengah jalan 2 Timotius 3 ayat 12 mengatakan Memang Setiap orang yang mau hidup beribadah Di dalam Kristus Yesus Akan menerita aniaya Hidup para pengikut Yesus Seperti dua sisi mata uang Di satu sisi Menjadi orang percaya yang penuh Dengan sukacita Dan damai sejahtera Tetapi di sisi lain Menjadi pengikut Yesus Yang juga diperhadapkan Dengan pergumulan dan peneritaan Kita harus memperlengkapi diri Dengan menghidupi firman Tuhan Dan menjadikan firman Tuhan Penuntun hidup kita Kita tidak tahu Apa yang akan terjadi Tetapi apapun kondisi hidup yang akan kita jalani Biarkan firman Tuhan Jadi penuntun hidup kita Sehingga kita mampu menapaki jalan Yang akan kita tempuh Karena firman Tuhan menerangi jalan kita Yang akan memberi kita hikmat Untuk memutuskan mana yang benar Dan mana harus ditempuh Firman Tuhan adalah kekuatan yang dibutuhkan Untuk tetap bertahan Dalam segala kondisi Sehingga di dalam hidup seorang anak Tuhan sejati Ada ketenangan yang tidak terganggu apapun Yesus tidur Kita tidak pernah membaca tentang Yesus tidur Kecuali disini Ketika badai mengamuk Kita sering membaca Tuhan Yesus terjaga Dan terus berdoa Sepanjang malam kepada Allah Kalau dikatakan Tuhan Yesus tidur Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Benar-benar manusia Yang tidak luput dari kelemahan-kelemahan Sifat manusia seperti kita Tugas dan pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus Telah membuatnya menjadi lelah dan mengantuk Ia tidak memiliki kesalahan Dan ketakutan yang membuat terganggu istirahatnya Dan Tuhan Yesus tidur saat itu Untuk menguji iman para muridnya Apakah mereka masih bisa mempercayainya Atau tidak ketika Tuhan tampak tidak peduli terhadap mereka Tuhan Yesus tidur bukan untuk mendapatkan kesegaran Tetapi supaya ia dibangunkan Tuhan Yesus tidur sementara murid-murid ketakutan Badai tidak membangunkan Tuhan Yesus dari tidurnya Tetapi para muridlah yang membangunkan Tuhan Yesus Bagi Tuhan Yesus ini menunjukkan ketenangan yang suci Dan tanda ketergantungannya pada Allah Ia tidak punya dosa Karena itu tak ada ketakutan yang mengacaukan ketenangannya Hati nurani yang bersih membuat orang tidurnya nyak di tengah badai hidup Bagi murid-murid tidurnya Yesus itu merupakan batu ujian bagi iman mereka Apakah mereka masih tetap mempercaya dia yang kelihatannya cuek itu Bila awan menggantung dan hujan deras mengempas atas hidup kita Serta doa-doa nampaknya tak terjawab Apakah kita tetap percaya bahwa matahari Allah tetap ada Dan bahwa ia hanya menunggu saat untuk muncul kembali Setelah hujan reda dan awan menghindar Yang ketiga murid-murid ketakutan Mereka sebenarnya adalah nelayan-nelayan yang akrab dengan danau Sudah terbiasa dengan laut Sudah banyak pengalaman Toh ditimpa ketakutan hebat Di tengah gemuruhnya angin dan ombak Dan Tuhan Yesus bangun Bukan untuk menenangkan badai Karena badai bukanlah masalah bagi Yesus Tetapi Tuhan Yesus bangun Untuk menenangkan para murid Murid-murid walaupun sudah terbiasa dengan laut Saat menghadapi badai Mereka ketakutan dan memohon Agar Tuhan memberikan kehidupan Mereka membangunkan Tuhan Yesus Dengan seruan atau doa mereka Tuhan tolonglah kita binasa Orang yang ingin belajar berdoa Pergilah mengarungi laut Bahaya yang mengancam Akan mendorong seseorang datang kepada Tuhan Dengan kebutuhan yang mendesak Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat memberi pertolongan Pada saat mereka membutuhkan Murid-murid memohon untuk bisa hidup Tuhan tolonglah kita binasa Mereka berseru Tuhan tolonglah Selamatkanlah kami Murid-murid percaya Tuhan dapat menolong mereka Dan murid-murid memohon Agar Tuhan melakukannya Tugas Kristus datang ke dunia Adalah untuk menyelamatkan manusia Tetapi hanya orang yang berseru kepadanya Akan selamat Kisah Rasul 2 ayat 21 mengatakan Dan barang siapa yang berseru pada nama Tuhan Akan diselamatkan Murid-murid menyebut Yesus Tuhan Lalu tolonglah kami Kristus hanya bisa menyelamatkan Orang yang mau menerimanya Dan mengaku dia sebagai Tuhan Karena Tuhan adalah penguasa Dan penyelamat Murid-murid berseru Kami binasa Ini bahasa ketakutan Murid-murid sudah putus asa Dengan masalah mereka Dan hanya bisa pasrah saja Sekaligus menyatakan Kesungguhan Doa mereka Kita harus bersungguh-sungguh Serius dalam doa kita Itu alasannya Mengapa Yesus tidur Agar murid-murid datang Dengan sungguh-sungguh Percaya kepada Tuhan Membuat kita memiliki ketenangan Di tengah badai masalah Bila kita percaya kepada Tuhan Dan percaya janji Tuhan Tidak ada badai yang dapat Menggoncang kehidupan kita Sekalipun situasi Dan kondisi sangat mencekam Kita dapat tinggal tenang Karena kita tahu Bahwa mata Tuhan sepenuhnya Tertuju kepada kita Dan dia sanggup menjaga Dan melindungi kita dari malapetaka Yang keempat Kasih dan kuasa Kristus Ia mau dan mampu Menolong kita Karena Tuhan maha kasih Dan maha kuasa Teguran terhadap murid-murid Ia tidak menegur mereka Karena membangunkan Tuhan Yesus Dari tidurnya Melainkan karena mereka Membiarkan ketakutan Mencekam diri mereka Sebelum melepaskan mereka Tuhan Yesus menegur dulu Inilah sifat pertolongan Tuhan Membereskan rohani dulu Jiwa dibenahi dulu Dan yang lahir ia menyusul Sebab ketakutan mereka Yaitu kurang percaya Takut membuat murid-murid Melihat masalah kecil menjadi besar Membuat mereka bertingkah laku berlebihan Sebaliknya Percaya kepada Tuhan Membuahkan ketenangan Iman mereka benar Karena obyeknya Kristus Tetapi murid-murid lemah Karena mereka bimbang Untuk mendapatkan pertolongan Tuhan Sehingga faedahnya sedikit Iman Menyanggupkan kita melihat Pantai kemenangan di seberang sana Menerobos ganasnya Praharah hidup Itu membuat kita bisa tabah Dan punya harapan Ia menghardik Ia menghardik angin dan air Hanya dengan perkataannya Betapa mudah Dan betapa efektif Dengan tiba-tiba Danau menjadi tenang sekali Umumnya setelah amukan badai Air masih mengombak Sebelum menjadi tenang kembali Tetapi ini langsung terduh sama sekali Segala bekas-bekasnya tak nampak Jika Kristus menenangkan angin ribut hidup kita Segala dampak negatifnya pun akan hilang Tak berbekas Pertolongannya sempurna Karena Tuhan selalu bekerja dengan sempurna Yang kelima Kesan murid-murid Mereka terkagum-kagum Menyaksikan peristiwa itu Seumur hidup Sebagian nelayan Yang berpengalaman Baru kali ini melihat peristiwa aneh semacam itu Orang apa dia ini Tak ada yang seperti Yesus Segala sesuatu tentang dia Serba mengakumkan Tak ada yang begitu bijak Begitu berkuasa Begitu berhikmat Begitu besar kasihnya Tak salah kita memiliki dia Angin dan air pun tunduk padanya Ia punya kuasa Atas kekuatan alam Ia pun sanggup melakukan apapun Bagi hidup kita Peristiwa Tuhan Yesus Meredakan angin ribut Memberi kekuatan dan penghiburan Kepada kita Dalam menghadapi badai kehidupan Yang paling ganas sekalipun Amin Mari kita berdoa Tuhan Teguhkanlah selalu iman kami Agar tidak mudah terombang aming Dalam menghadapi setiap tantangan dan persoalan kehidupan Yang setiap hari harus kami hadapi Kami ingin tetap dekat dengan Tuhan Jangan kami dipisahkan dari Tuhan Apapun yang akan terjadi Karena hanya Tuhan tumpuan dan harapan bagi kami Seperti Tuhan sudah menolong murid-murid melewati badai dan angin ribut Tuhan juga sanggup menolong kami Tuhan juga sanggup menolong kami melewati badai dan angin ribut Khususnya saat seluruh bangsa mengalami badai pandemi Hanya Tuhan yang sanggup menghentikan semuanya itu Beri kami terus anugerah Tuhan Untuk kami menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan tantangan ini Kami mohon berkat Tuhan terus menyertai rumah tangga kami Usaha pekerjaan kami Gereja kami Yang membuat kami dapat terus bersyukur Untuk semua pekerjaan besar yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami Berkati semua persembahan-persembahan Yang diberikan bagi kelangsungan gereja Tuhan Sekarang saudara-saudara Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat dari Allah Bapak Allah Anak dan Allah Roh Kudus Menyertai dan memberi kami terus kemenangan Menghadapi badai kehidupan Mulai dari sekarang sampai maranata Tuhan Yesus datang kembali kelak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami Kami sudah berdoa Amin Kita akan jumpa kembali Di lain kesempatan Tuhan memberkati saudara semuanya Terima kasih Ibu Pendeta Lois Untuk perenungan permantuhannya Semoga kita semua kuat dan menang Dalam menghadapi angin ribut kehidupan ini Salam kompak dan salam sehat Untuk semua rekan-rekan saya All Team GCC Purwokerto Sehingga online experience kita ini bisa berjalan dengan baik Dan teman-teman kita bersyukur Kalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar melalui gereja kita Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua Yang telah dengan setia dalam memberi persembahan Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan Bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja Bertemu dengan pengerja di gereja Atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda Teman-teman tetap saling mengingatkan Jangan kendor Mari tetap patuhi protokol kesehatan yang ada Yaitu dengan menggunakan masker saat kita keluar rumah Mencuci tangan dengan sabun dan hindari kerumunan Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia Saya Vincent, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan Tuhan Yesus memberkati Sekarang dan selamanya Kuasanya tidak berubah Alasanggu melakukan segala perkara Alasanggu melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya Kuasanya tidak berubah Alasanggu melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya Dulu sekarang dan selamanya Kuasanya tidak berubah Dulu sekarang dan selamanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!